Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami kasus dewasnya 4 orang yang merupakan satu keluarga setelah melompat dari lantai 22 apartemen di Teluk Gong, Penjaringan Jakarta Utara pada 9 Maret lalu. Dalam keterangannya kepada wartawan pada 18 Maret, Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Gideon Arief Setiawan mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan dari para ahli atas sejumlah hal. Yang pertama dari ahli forensik berkaitan dengan pemeriksaan DNA dari tali yang mengikat korban di tempat kejadian perkara saat terjatuh, di mana satu tali melekat pada korban dan satunya terlepas dari korban. Pemeriksaan DNA diperlukan untuk membuktikan apakah ada tipe atau jenis DNA lain yang ada di tali itu selain satu keluarga tersebut. Penggunaan tali sekaligus menjadi kunci penyidikan atas siapa saja DNA yang ada di tali tersebut. Sehingga Polres Metro Jakarta Utara masih belum melakukan rilis karena belum ada kesimpulan final. Karena kita masih menunggu pemeriksaan yang pertama dari ahli forensik berkaitan dengan DNA. Yang kedua berkaitan dengan psikologi forensiknya. Dan yang ketiga kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli kinegis. Selain menunggu hasil pemeriksaan dari para ahli, pemeriksaan juga telah dilakukan terhadap 12 orang saksi. Meliputi keluarga, saksi di TKP, dan lainnya. Di mana diketahui keempat orang yang diduga bunuh diri itu memiliki sifat yang tertutup. Mereka adalah pria berinisial EA berusia 50 tahun, perempuan AEL berusia 52 tahun, laki-laki berinisial JWA berusia 13 tahun, dan perempuan berinisial JL berusia 16 tahun. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara Pewartakan.